Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Agrikultur Grafting Pada kesempatan sore hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022 Update tanaman durian Yang sudah berumur 1 tahun 10 bulan Kalau tidak salah Jadi teman-teman yang mengikuti channel ini Bisa mengetahui kondisi tanaman durian ini dari awal Alhamdulillah teman-teman pada saat umur hampir 2 tahun Kemarin tanamnya itu sangat kecil Itu tumbuhnya cukup maksimal Dan subur Jadi bisa teman-teman lihat sendiri seperti ini Daunnya mulus Daun bawah juga tidak ada kutu-kutunya Untuk penyeprayannya Ini saya spray sekitar 15 sampai 20 hari sekali Menggunakan bahan aktif abamektin Dan menggunakan bahan aktif metomil Ini untuk insektisidanya Dan untuk fungisidanya Itu saya rolling juga menggunakan antrakol Amistartop dan ditan Makanya tanaman durian saya ini Alhamdulillah teman-teman Bisa tumbuh maksimal Subur Seperti ini Kita lihat yang sebelahnya Ini tanaman porang kun cukup bagus Ini porang kemarin ditanam dari spora Nah ini juga lumayan bagus Agak sedikit terganggu jambu madu Jambu air Tapi tidak ada masalah biarkan Karena jambunya ini rencana Hanya pendek Nanti duriannya yang tinggi Untuk pemupukannya pada saat awal tanam Itu satu bulan sekali Teman-teman menggunakan NPK 16 Selama rutin Satu bulan sekali itu Sekitar 10 bulan Nah kondisinya seperti ini Nah seperti ini dulu Update kali ini Untuk tanaman durian Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan Pupuk, obat dan lain sebagainya Perawatan cara grafting Bisa teman-teman Tulis komentar Di bawah video ini Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih